Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Gato Safar saya bekerja di PT.Rus Mandiri Indonesia disini saya bekerja sebagai service engineer di video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana caranya untuk menyetting lampu di Ametek model 9 series berarti bisa di 193 atau 199 dan model 9 yang lainnya kenapa sih harus menyetting lampu karena kita tidak tahu apakah lampu itu sudah ketika kita pasang apakah sudah benar lurus orientasinya ke mirror atau belum karena kalau belum otomatis si analyzer assembly ini akan memerintahkan untuk memberikan power yang lebih besar otomatis memberikan power besar akan lebih cepat setelah seperti manusia mungkin adirai justru ngangkat 200 kg dia kuat tapi ketika dia sehat terus dia akan cepat letih kalau lampu letih dia akan mati setelah menyetting lampu ini gampang susah-susah ya karena gampang karena tinggal putar lampu dan adjusting skru susahnya 933 terutama dari space yang disediakan untuk adjustingnya itu sangat sempit apa sih yang perlu kita lakukan pertama kita perlu membersihkan terutama bagian window nya saya biasanya membersihkan terutama bagian window nya dengan menggunakan alkohol pertama alkohol swab yang sudah alkohol yang kisu itu karena lebih simple dan alkohol yang berwarna kalau kita menggunakan alkohol berwarna yang di pasaran mungkin ada beberapa jenis alkohol yang berwarna yang ditakutkan adalah warna dari alkohol tersebut menempel dan sulit hilang dari si window nya itu yang sangat-sangat saya menjari nah setelah kita memersihkan misalnya kita pasang lampu baik itu bagaimana yang mati kita lakukan working up pas sudah clear kita lakukan zeroing dengan N2 secara dokumentasinya menggunakan UHP karena UHP otomatis dia lebih bersih setelah itu kita setelah selesai zeroing tetap disonate zero kita uncheck ALC on di optical bench walaupun kita butuh-butuh lampu dan adjusting scroll di optical bench oke oke alapan kita sudah selesai sudah selesai sudah selesai mempersihkan window nya di misilin cell itu ada dua kan ada yang disini dan ada yang disini nah kira kita misilin itu kita mungkin perlu inspeksi sebentar dari ordering ini yang ditapetkan adalah ordering nya sudah kita akhirnya terjadi kebocoran gas yang perlu kita mungkin ini perlu di spare ya karena dari rekonstruksi teripun setahu saya setahu sekali perlu diganti ya kita sudah bersihkan ini dengan alkohol lalu kita lap lagi dengan tisu lagi tisu yang halus ya perlu dipastikan kita harus di notes kita harus menggunakan tisu yang halus setelah menggunakan tisu yang halus setelah menggunakan tisu yang halus setelah kita posisikan kita balik ke konfigurator 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 bebas dari dan konfigurator lainnya yang untuk model 9 tergantung dari firmware dari isinya nah disini untuk menampilkan logging seperti yang tertampil di layar kita klik file kita klik file kita klik file open configuration dan kita klik them set up dia akan muncul seperti ini nah seterusnya ini kita buka device dengan asumsi seluruh alarm sudah hilang ya alarm disini sudah hilang setelah itu kita kita berubah seluruh flow control karena biasanya itu auto ketika baru running kita ubah menjadi zero dan melakukan zeroing seringnya berapa kali terserah tergantung dari teman-teman yang lebih apa ya membuat lebih buat apa lebih pedi aja tapi saya biasanya seluruh melakukan zeroing saya akan meng-classing dulu dengan dengan menggunakan zero saya akan menginjek nitrogen selama 5 menit baru saya lakukan zeroing nah setelah zeroing selesai kita masuk ke optical bands di sini itu ada ALC on secara default secara normal ya ALC on nya akan terkentang seperti ini nah yang perlu kita lakukan untuk menyetek lampu adalah ALC nya kita cek perlu kenapa yang pasti kenapa ALC itu adalah automatic lamp control yang berarti ketika ALC itu kita centang otomatis si analisa itu akan menerima perintah atau itu si benda komen ya komen untuk memberikan energi lebih banyak ketika pada si siapa si lampu untuk mendapatkan nilai PNT yang sudah didapatkan ya 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 kalau misalkan terlalu tinggi dia akan menurunkan jadi kita tidak akan mendapatkan nilai sesuai itu makanya kita akhirnya kita matikan lebih dahulu oke setelah oke baru kita klik lagi ke sini nah seperti yang saya bilang sebetulnya sederhananya adalah memutar-mutar lampu dan pertama kita ketok-ketok lampu dulu nah terserah teman-teman mau yang madulu mau yang catmium maupun yang cooper cuma yang perlu diperhatikan bahwa catmium itu adalah lampu pertama lampu pertama otomatis PMT misering yang ganjil itu ada PMT 1 3 dan 5 sedangkan cooper lamp itu untuk PMT misal 2 dan 6 kenapa 4 saya tidak sebut karena 4 ini dimatikan atau blank nah setelah setelah kita putar-putar cuma perlu diperhatikan ya ketika kita putar-putar lampu jangan pernah sekalipun kita memutar dengan memegang bagian hitamnya yang saya saya hanya merekomendasikan jika teman-teman memutar lampu bagian kacanya saja nah kalau teman-teman memutar lampu dengan megang si bagian hitamnya atau bracketnya ya saya takutnya ketika teman-teman putar itu terjadi crack di dalam akhirnya rusak jadi dibuatnya belum terpasang udah mati aja kan gitu ya tidak kita inginkan karena itu perlu di-not nah setelah selesai kita putar-putar lampu ada bagian lainnya yang mungkin akan membantu yaitu adjusting screw adjusting screw sendiri terdapat dua yang bagian paling luar dimana di dekat lem 2 itu yang untuk sedangkan ada bagian sini kita tutup gambarnya itu adalah cadmiumnya nah kita adjusting juga dan kita lihat juga disini nilainya apakah nilainya menaik atau turun jika turun kita putar kita kembalikan lagi seperti semula kalau naik sampai mana kalau kita naik terus turun kita balikan sampai di posisi tertingginya intinya adalah mencari nilai PMT tertinggi itulah idea nah setelah selesai setelah setelah kita putar-putar dan kita adjusting screwnya kita kembali lagi ke device nah kita ke optical bench kalau klik auto setup kenapa sih kok ILC nya gak dinyalakan lagi oh setelah auto setup selesai otomatis ILC ini akan tercentang secara otomatis ya otomatis 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 selesai hasilnya juga akan on otomatis hmm demikian mungkin yang bisa saya sampaikan jika teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa email saya gil safar atus mendiri atau email pribadi gil safar at email.com atau teman-teman yang mau kontak secara pribadi secara personal juga bisa lewat link in saya cari di link in nama saya gil safar jadi kita bisa ngobrol banyak kita bisa sharing saya bisa tanya ke teman ke anda saya juga anda juga bisa bertanyaan saya jadi kita saling berbagi oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 Terima kasih.